Pemirsa, PJSI Sumatera Utara menggelar seleksi kejuaraan wilayah tingkat provinsi. Acara berlangsung di Taman Olahraga Megang Kota Lubuklinggau. Acara berlangsung dan dibuka langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Sohe. PJSI Sumatera Utara menggelar seleksi untuk menghadapi kejuaraan wilayah atau kejurwil tingkat provinsi berlangsung di Taman Olahraga Megang Kota Lubuklinggau. Acara berlangsung dan dibuka langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Sohe. Kegiatan yang diawali dengan upacara peserta kejurwil, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Patriot Olahraga, pembacaan janji wasit, pembacaan janji PJSI, dan pembacaan doa. Acara dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, Pengprof PJSI Sumatera Utara, Kapolres Kota Lubuklinggau, dan DIM Kota Lubuklinggau, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Ketua Tom Kota Lubuklinggau, Pejabat Kota Lubuklinggau, dan tamu lainnya. Wali Kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Sohe mengatakan, dihadiri oleh 9 dari 12 provinsi, DKI, Banten, dan sampai ke Aceh. Ia menyampaikan, Alhamdulillah, acara tersebut sudah disiapkan oleh Ketua Pelaksana Kota Lubuklinggau. Kembali dirinya menyampaikan, Wali Kota Lubuklinggau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menjadi tuan rumah kejurwil tingkat provinsi. Baru saja menyaksikan pembukaan daripada kejurwil, judo wilayah barat, yang dihadiri oleh 9 dari 12 provinsi, dari DKI, Banten, sampai ke Aceh. Dan Alhamdulillah, ini semua sudah kita persiapkan dan Bunggau ingin dipercaya sebagai tuan rumah. Saya tadi menyampaikan juga ucapan terima kasih karena sudah diberikan percayaan sebagai tuan rumah. Dan insya Allah ini pun... Ketua Panitia Andra Sanjaya mengatakan, Yang mengikuti kejurwil ini ada 200 orang dari 9 pengprof di wilayah barat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI, Banten, Lampung, dan Babel. Di kejurwil ini ada juga ujian wasit untuk wasit C dan B. Ujian wasit tersebut terdiri dari 10 orang dari 9 pengprof tersebut. Kembali dirinya menyampaikan, untuk kategori kejurwil ini ada 2, yaitu senior dan junior. Dan untuk senior ada 8 kelas aputra dan 8 kelas aputri, dan untuk juniornya ada 8 kelas aputra dan 8 kelas aputri. 200 orang dari, 200 judoka dari 9 pengprof di wilayah barat, yaitu Aceh, yang ikut serta Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel sebagai tuan rumah, Lampung, Babel, sama DKI, dan Banten. Dan juga ini ada di kejurwil ini juga ada ujian wasit untuk wasit C dan B. Ada berapa pesatannya yang ujian wasit? Yang ujian wasit ada sekitar 10 orang. Iya, dari 9 pengprof itu. Kalau kategorinya, untuk kejuaraan ini kategorinya, kedua kategori untuk junior dan senior, yang junior 8 kelas putra, 8 kelas putri, dan senior juga 8 kelas putra, 8 kelas putri.